Kementerian Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ri dan Tim Advokat Jemput Pembebasan Terfonis Sutono, Penyandang Disabilitas Warga Desa Sukoreno, Kecamatan Kalisat, Jember. Tim Kuasa Hukum Terdakwa Sutono, Ruli Oktavia Saputri, Nia Puspita, Deden Yudian Syahwanto berucap syukur Alhamdulillah pembelaan terhadap klien Sutono penyandang kebutuhan khusus yang didakwa pencurian bisa bebas sehari setelah pembacaan amar putusan Majelis Hakim PN Jember. Alhamdulillah kami Tim Kuasa Hukum Terdakwa Sutono telah berusaha dengan maksimal dan didukung teman-teman media serta dukungan support dari Kementerian Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Ri berakhir maksimal sehari setelah Fonis Sutono bisa bebas, Rabu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Untuk melaksanakan amar putusan Majelis Hakim PN Jember Terpidana Sutono di Fonis 4 bulan dan sudah dijalani, maka Tim Kuasa Hukum bersama Perwakilan Kementerian Sosial Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ri menjemput kepulangannya. Sementara Siti Mardiyah Pekerja Sosial Ahli Pertama Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Ri mengatakan, pasca pembebasan Saudara Sutono, langkah selanjutnya dari Kementerian Sosial akan merujuk Sutono ke Sentra Kementerian Sosial, yaitu Sentra Mahatmia di Tabanan, Bali. Pada tahapan ini Saudara Sutono akan mendapatkan rehabilitasi sosial di Sentra Mahatmia, Bali, mendapatkan pembelajaran bahasa isyarat, pelatihan keterampilan, yang nantinya akan diberikan bantuan kewirausahaan untuk Sutono agar kedepannya Sutono dapat mandiri, ungkap Mardiyah. Agar Sutono memiliki skill dan kreativitas selanjut Mardiyah, seperti melukis, membuat layang-layang dan mencukur rambut yang bisa dikembangkan dan bisa membantu ekonomi keluarga. Ruli Oktavia Saputri, tim lawyer terdakwa menyatakan, kami bersama Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, menjemput terpidana Sutono hingga menghantarkan ke rumah kumpul dengan keluarga. Semua berharap Sutono ke depan menjadi insan yang lebih baik dan diterima oleh masyarakat dan tidak mengulangi perbuatannya. Dan ke depannya setelah menjalani rehabilitasi dan pelatihan kemandirian bisa bermanfaat bagi keluarga, pungkas Ruli. Sebelumnya Ketua Majelis Hakim Aryo Widiat Moko, dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember menyatakan terdakwa Sutono terbukti bersalah telah melakukan tindakan pencurian dan menjatuhkan hukuman pidana 40. Kumpulan penjara sesuai dengan tuntutan JPU terhadap terdakwa Sutono yang merupakan tuna wicara dan tuna runggu. Bahwa tidak hanya sampai di sini kami mendampingi Pak Sutono pasca dari pembebasannya beliau akan mendapatkan proses rehabilitasi yang rencananya akan dilakukan di Senta Mahatmia Bali seperti rehabilitasi dan juga pelatihan keterampilan. Saudara Sutono kedepannya bisa menjadi insan yang lebih baik lagi, tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Dan nantinya akan dilanjutkan oleh tim Kemensos untuk diberi pelatihan di tempat rehabilitasi agar bisa menjadi mandiri, agar bisa menjadi bermanfaat lagi buat keluarga, buat orang banyak khususnya. Tim Liputan Barometer Pos melaporkan.